Kemelut di ujung ruyung emas jilid 25. Ha, enak saja kau bicara, anak itu anakku, kenapa aku tak boleh membicarakannya dengan musbok jen kiat. Lam Kiong Hian menjadi beringas, haha, bagus, asal kau berani menyingkap rahasia ini pada anak diok. Segera ku bunuh dirimu, umpama betul anak itu bukan darah dagingku, tapi selama ini sudah tertanam hubungan batin yang erat antara kami sebagai ayah dan anak. Di dalam kehidupanku sudah tak mungkin tanpa dia, hanya dia yang bila memberikan bayangan wajah Ye A. Ucundi kepadaku. Tanda petik. Kau tahu, mengapa aku mau hidup tersiksa selama 21 tahun ini seru bok jen kiat lagi dengan emosi, tak lain karena kedua orang anakku. Kini kau bikin anak sia malu hidup, maka aku pun takkan membiarkan kau menjadi ayah gadungan dengan tenang perasaan Lam Kiong Hian menjadi dingin. Ia tahu manusia yang hendak merusak kebahagiaan hidupnya ini tak boleh dibiarkan hidup terus, hanya dengan melenyapkan dia barulah bisa mencegah terjadinya bencana di kemudian hari. Sambil menggigit bibir, dia lantas mengambil keputusan, katanya kemudian, tampaknya kau sengaja memaksa aku turun tangan aku lebih suka mati di tanganmu daripada mengemis hidup dalam penderitaan, gemetar badan Lam Kiong Hian, diam-diam ia menghela nafas, katanya, Ai, saudara bok, buat apa kau bersikap demikian? Aku memang salah dulu, tapi sekarang aku tak tahu care bagaimana menunjukkan rasa sesaku padamu, penderitaan yang tertanam dalam hatiku tak kalah hebatnya daripadamu. Ai, care bagaimana aku dapat membicarakannya tak perlu berpura-pura lagi, jangan munafik, ej, bok jing kiat, aku cukup kenal watakmu, dulu seandainya kau tidak berpura-pura alim, aku pun takkan terjerumus seperti sekarang ini. Lam Kiong Hian, jangan ragu lagi, bila kau yakin bisa membunuhku, lekaslah turun tangan, tapi sebelum turun tangan, aku hendak memperingatkan dirimu lebih dahulu, selamanya kau takkan berhasil membunuhku. Terkejut sekali Lam Kiong Hian, dia mengira bok jing kiat telah pulih kembali tenaga dalamnya dan melatih ilmu sakti, dulu saja dia cuma bisa bertarung seimbang, bila kini bok jing kiat berhasil melatih ilmu baru, tentu kepandainya jauh lebih unggul lagi. Perasaan sangsi segera menyelimuti wajahnya dia menjadi ragu untuk turun tangan, ia khawatir serangannya tidak membawa hasil yang diharapkan. Setelah mengamatinya sejenak, dia menegur, kau telah memperoleh kembali kekuatanmu menyinggung soal ilmu silat, air muka bok jing kiat berubah menjadi sedih. Tenaga, hahaha, selama hidup tak perlu kupikirkan lagi hati Lam Kiong Hian merasa lega, senyuman tersungging di ujung bibirnya, senyuman tipis sehingga cuma dia saja yang tahu. Namun hai ini tidak dapat mengelabui bok jing kiat, dengan gusar bentaknya, tertawalah, berbanggai ahad timu, memang inilah hasilmu, kemenanganmu, hahaha. Lam Kiong Hian, kau sombong, ucapan yang mirip orang kalap ini membuat orang merasa bergidik dan berdiri bulu romanya dalam hati kecil. Lam Kiong Hian timbul sebatas perasaan murni yang mencela dirinya sendiri. Persoalan yang sudah lama disesalinya akhirnya meledak, dia mengira tiada orang di dunia ini yang mengetahui akan perbuatannya, siapa tahu. Inilah rahasia kehidupannya, seringkah ia menegur dan memaki diri sendiri, dia merasa bersalah kepada bok jing kiat, lebih-lebih lagi terhadap istrinya tercinta, ya uciuli. Kalau dibilang istrinya, maka lebih tepat dikatakan sebagai istri yang diperolehnya secara keji dan licik, juga merupakan perbuatan yang rendah terhadap teman sendiri, suatu tindakan yang curang. Diam-diam ia menghela nafas, kemudian berkata dengan sedih, jen kiat, kejadian ini sudah lama lalu, anak pun sudah dewasa, budi dan dendam di antara kita sudah buyar, buat apa kita menyinggungnya lagi. Sobat baik, mari kita berjabatan tangan saja, metabok jing kiat berubah menjadi merah membara, sambil tertawa seram katanya, enak saja kau bicara, urusan sudah lalu, ya peristiwa itu memang sudah lalu, buat kau mungkin begitu, tapi tidak bagiku. Siang dan malam aku tak pernah melupakannya, setelah berhati sejenak, dia melanjutkan, Lam Kiong Hian, apakah hasil karyamu itu harus diakhir, begini saja? Pernahkah kau bayangkan, apa sebabnya seorang kakek hidup kesepian sebatang kere karena keluarganya berantakan, Anak pergi istri lenyap bekerja sebagai kuli di dalam perkampungan musuh besarnya. Apalagi kalau bukan berharap menunggu saat seperti hari ini untuk membersihkan Noda dan Aib yang menimpa dirinya. Pernahkah kau bayangkan seorang istri yang tertimpa Aib, tak punya muka untuk bertemu lagi dengan orang, hidup sengsara sekian tahun dalam kuburan, Pernahkah kau bayangkan seorang bocah yang patut dikasihani tertekan jiwanya akibat perbuatanmu yang memaksanya melakukan senggama dengan ibu sendiri? Makin berbicara kakek itu semakin emosi, sehingga akhirnya dia menangis terseduh-seduh. Diberondong oleh serentetan pertanyaan pernahkah kau bayangkan itu, untuk sesaat Lam Kiong Hian tak mampu berbicara, Semua peristiwa itu memang hasil perbuatannya, apa yang diucapkan Bok Jin Kiat secara telak telah menyinggung boroknya. Air mukanya berubah, matanya menjadi merah, hampir saja ia melelahkan air mata, dia teringat pada Ye A. U. Chi Uli. Memang, semua itu merupakan perbuatan tercelah. Setelah berpikir dia menghela nafas, katanya kemudian, Bo Ah Heng, jangan disinggung lagi, membicarakan urusan lama hanya akan menambah penderitaan saja tapi Bok Jin Kiat tak dapat memaafkannya, Dengan gusar kembali dia berkata, Lam Kiong Hian, masih ingat pada kejadian perkosaan terhadap Chi Uli, kemudian kau minta diakuin denganmu. Matip pun Chi Uli tak mau menuruti kehendakmu. Hanya karena malu padaku, dan lagi untuk melindungi darah dagingku, maka diam-diam dia pergi mengikuti dirimu, kau kira dia mencintaimu. Tahukah dia berbuat demikian karena memikirkan anakku? Setahun kemudian, dia melahirkan anak Giyok, lalu bunuh diri. Bukankah hal ini semakin membuktikan dia tidak mencintaimu sesudah memperoleh pelajaran itu, seharusnya kau sadar dan bertobat, Siapa tahu kau limpahkan semua tanggung jawab itu ke atas pundaku, merusak wajahku masih mendingan, Tidak seharusnya kau gunakan obat perangsang untuk mencelakai anakku sehingga Sohun mengadakan hubungan badan dengan anak kandungnya, Tutup mulut tiba-tiba Lam Kiong Hian membentak. Rupanya dia tak tahan mendengarkan perbuatan diadapnya diungkap kembali, rahasia tersebut sudah lama terpendam dalam hatinya, Ia takut bila orang lain menyinggung kembali peristiwa itu. Kau melarangku bicara, aku justru ingin membicarakannya teriak Bok Jin Kiat lebih lanjut, Haha, kau takut mendengarkan semua itu bukan? Sesungguhnya lantaran hati nuraninya tersentuh malam ini, Maka Lam Kiong Hian tidak melakukan tindakan keji, Kini liang simnya diselimuti lagi oleh bawa amarah, Napsu membunuhnya segera berkobar kembali. Sembil tertawa seram katanya, Mengingat kita pernah bersahabat, Ku beri kesempatan kepadamu untuk hidup sampai kini, Tak nyana kau sendiri bosan hidup dan ingin mencari kematian sendiri, Terpaksaku penuhi keinginanmu itu tiba-tiba telapak tangan kanannya terangkat dengan wajah menyeringai. Seharusnya sejak dulu kau lakukan hal ini kata Bok Jin Kiat sambil tertawa getir. Habis berkata dia lantas memejamkan metu dan siap menunggu ajal. Kakek yang hidup sengsara ini telah pasrah nasib di tangan lawan, Dengan tenang dia menantikan serangan yang akan mematikannya itu. Pada saat itulah mendadak berkelebat sesosok bayangan hitam, Lalu terdengar suara pekikan sedih. Belum tiba orangnya sudah berteriak lebih dulu, Ayah, jangan tampak Lam Kiong Giyok melayang tiba dengan cepat luar biasa, Dia mencengkeram tangan Lam Kiong Hian sambil menunjukkan sorot metu yang aneh, Seperti mohon belas kasehan, Seperti juga sedih. Air muka Lam Kiong Hian berubah hebat, Bentaknya, anak Giyok, Kau, kau, Ayah, aku tak tahu engkau betul atau salah, Kata Lam Kiong Giyok dengan sedih, Tapi tidak seharusnya kau bunuh dia, Sebab hal ini bukan saja membuat engkau menderita, Ananda juga merasa sedih, Jangan kau percaya pada obrolan tua bangka ini, Ayah bukan manusia semacam itu seru Lam Kiong Hian kemudian. Dengan metu melotot Bok Jin Kiyok berkata pula, Benar, aku cuma mengacau belo saja, Siow Seng Chu, silakan pergi. Mungkin lantaran aku terlalu merindukan anakku, Maka aku salah menganggap dirimu sebagai anakku. Hati Lam Kiong Hian agak lega setelah nada bicara Bok Jin Kiyok berubah, Dia tahu Bok Jin Kiyok berbuat demikian karena memikirkan masa depan Lam Kiong Giyok, Kalau tidak, ia tertawa terima kasih, Katanya, Bok Heng, syukurlah engkau dapat mengerti, Mendadak Lam Kiong Giyok maju ke depan dan menjurah dalam dayam, Katanya, untuk sementara ini, Apakah engkau ayahku atau bukan, Sebagai seorang angkatan tua dunia persilatan, Sudah sepantasnya engkau menerima penghormatanku mendadak berkumandang suara mendengus, Hektometer, sejak kapan kau belajar sopan santun seorang perempuan berbaju hijau Muncul dengan wajah masih basah air mata Lam Kiong Hian maupun Lam Kiong Giyok sama tertegun, Dandanan itu persis dandanan Lik Ihiatli, Logak bicaranya juga sama, Tapi mukanya terasa asing Lam Kiong Hian terkesiap, Pikirnya, jangan-jangan dia, Tapi, masa dia masih hidup titik? Ia coba melirik wajah perempuan berbaju hijau itu, Kecuali kelihatan tua, Kecantikan dulu masih jelas tersisa, Perasaan Lam Kiong Hian berguncang, Ah, kau Sohun serunya gemetar, Kenapa, Perempuan berbaju hijau itu tertawa sinis, Tukasnya, Sohun sudah mati, Di dunia ini cuma ada Lik Ihiatli, Sembari berkata dia mengusap wajahnya, Muka itu segera berubah, Dia memang bukan lain daripada Lik Ihiatli yang belakangan ini, Menggemparkan dunia perselatan itu, Lam Kiong Hian tak pernah menyangka Teng Sohun adalah Lik Ihiatli, Lebih-lebih tak menyangka pada malam ini, Bukan cuma bertemu dengan Bok Jin Kiat saja, Bahkan berjumpa pula dengan Teng Sohun, Hal ini membuat hatinya terasa pedih dan hampa, Ketika melihat kemunculan istrinya, Dengan pedih Bok Jin Kiat berkata, Untuk apa kau kembali lagi? Bukankah kusuruh kau pergi, Perempuan berbaju hijau itu tertawa pelih, Katanya, Jin Kiat, Apakah kau tak mau berkumpul lagi dengan kami? Di sana, Dia, Anak siya aku tak dapat kehilangan seorang pun, Jin Kiat, Mari kita pergi Bok Jin Kiat menghela nafas, Al, Aku tak punya muka untuk berjumpa lagi dengan anakku, Apalagi jika dia tahu aku masih hidup, Mungkin dia sendiri akan bunuh diri, Daripada begitu, Kan lebih baik jangan berjumpa lagi baik, Kululuskan permintaanmu, Kata perempuan baju hijau itu dengan sedih, Jin Kiat, Baik-baik menjaga diri, Suatu hari kita pasti akan berkumpul kembali, Tak pernah lagi, Sohun ucap Bok Jin Kiat dengan pedih, Ingat, Jangan kau katakan kejadian ini kepada anak siya, Bila dia tahu, Akibatnya, Ai, Aku tak ingin membiarkan anak-anakku terjerumus ke dalam pertikaian ini, Lik Ihya Telte menggeleng kepala berulang kali, Percuma, Usahamu cuma sia-sia belaka, Aku cukup mengetahui perasaan anak siya, Dia pasti tahu orang yang mencelakai orang tuanya adalah dia, Sambil berkata ia menuding Lam Kiong Hian, Kemudian melanjutkan, Tak nanti ia akan menurut pada perkataannya, Kena ditunjuk perempuan itu, Lam Kiong Hian bergidik seakan-akan hari kiamatnya sudah tiba dan saat kematiannya sudah tak jauh lagi, Dengan suara kerasia berkata, Asal anak siya mencariku, Takanku sangkal semua perbuatanku itu, Sekalipun kau ingin menyangkal juga percuma, Jengek Lik Ihyatli, Mendadak dari luar sana berkumandang suara BWO ASEAN Kiam Tong Yangling, Ciam Pua, Mari kita pergi, Barang sudah ku dapatkan airmu, Kalam Kiong Giyok berubah, Sambil melompat keluar bentaknya, Apa Nona Tong di situ? Barang apa yang kau dapatkan? Lik Ihyatli mendengus, Dia khawatir Tong Yangling menghadapi bahaya, Buru-buru ia mendahului bergerak ke sana, Udara bersih tak berawan, Rembulan bersinar dengan terangnya di tengah cakra wala, Malam sunyi, Hanya bunyi serangga membawakan paduan suara merdu, Menghadapi gundukan tanah pekuburan di depan sana, Hati Bok Jisya merasa sedih, Setelah mengundurkan delapan jago pengikutnya, Bergenjolaklah pikirannya, Sino na baju merah, Oh kengkiau, Masih terisak sambil bergumam lirih, Seakan-akan segenap isi hatinya hendak ditumpahkan keluar lewat tangisnya, Pelampiasan perasaan seperti ini, Tak mungkin terbendung dengan segera, Tapi karena takut suara tangisnya mengejutkan Bok Jisya, Maka sedapatnya Oh kengkiau merendahkan suara tangisnya, Kengkiau masih muda belia tentunya dia sedih, Karena teringat akan kehidupan selanjutnya yang sebatang ke, Tanpa sanak saudara, Bagaimanakah kehidupannya di kemudian hari? Kembali ke Tian Sengpo, Jelas tak mungkin, Tempat itu hanya ada kesengsaraan dan penderitaan, Menggantungkan diri pada Bok Jisya, Ia belum sempat membicarakan hal ini, Hal tersebut tampaknya tak mungkin, Dalam hati pemuda itu seakan-akan tak pernah tertarik pada persoalan semacam itu, Karena tak tahu apa yang mesti dilakukan, Isak tangisnya makin lama semakin keras, Dari tanpa suara menjadi bersuara, Sebentar keras, Sebentar pelahan, Membuat Bok Jisya turut kalut pikirannya, Untuk sesaat dia tak tahu bagaimana harus menghibur gadis itu, Apa yang dapat dia katakan? Ia tahu bila seorang sedang sedih, Perasaannya pasti lemah, Sepatah kata salah bicara, Ucapan yang bermaksud menghibur bisa memancing kesedihan yang makin besar, Bok Jisya menimbang berulang kali, Akhirnya dia memberanikan diri dan berkata, Sumoai, Jangan terlalu sedih, Ingat akan kesehatanmu kehidupan manusia bagaikan awan dan asap yang cepat berubah dan buyar, Siapapun tak akan terhindar dari kelahiran, Tua, Sakit dan mati, Kehidupan akan berakhir di tanah, Sampai saatnya dia akan beristirahat untuk selamanya, Tapi peristiwa sekarang bukan kematian lantaran sakit, Melainkan suatu pembunuhan yang disertai persoalan rumit dan membingungkan, Setu Gin Ki Dewi Sio Leng telah mati dengan penasaran, Setelah mendengar ucapan Jisya, Ken Ki Dewi Sio mendongakan kepalanya dan menjawab, Su Heng, Ibu telah meninggalkan diriku, Membiarkan aku hidup sebatang kara di dunia ini, Apa yang harus kulakukan? Su Heng, Pikirkanlah diriku, Selain membalas dendam, Apapula yang bisa kulakukan, Sumoai jangan bersedih hati, Bila perahu sampai di ujung jembatan, Dia akan lurus dengan sendirinya, Hibur Jisya seraya menepuk pelahan bahu si nona, Ken Ki Dewi mendilik, Ah, itu cuma omong kosong, Aku tak percaya Jisya tertawa getir, Lalu menggeleng kepala dengan sedih, Dia tak tahu kata-kata apa yang pantas untuk menghiburnya, Setelah memandang ke langit, Dia berkata, Ada kalanya omong kosong justru mendatangkan tenaga bagi hidup kita, Kau percaya dengan kata-kata kosong yang tak sesuai dengan kebenaran itu, Aku percaya pada kebenaran, Oh, Ken Ki Dewi mengeleng kepala, Katanya adakah kebenaran dalam dunia persyaiatan dewasa ini? Yang kuat menindas yang lemah, Yang kaya memeras yang miskin, Pejahat meraja lelah, Memperkosa, Membunuh, Merampok, Apakah semua ini kebenaran? Begitukah pengertianmu tentang kebenaran? Tanya Jisya. Dalam kehidupan dunia persyaiatan yang serba kacau dan tak tenang ini, Segala sesuatunya harus dibentuk dan dibangun dengan kekuatan sendiri, Hanya kekuatan ilmu silat yang merupakan kebenaran, Kita harus menggunakan kekuatan tangan sendiri untuk membunuh kawanan manusia laknat itu. Bunuh. Ya, bunuh. Aku ingin membunuh setiap orang jahat di dunia ini, Walaupun Jisya merasa perkataannya itu cukup beralasan, Namun dalam hati ia tidak setuju dengan jalan pikiran yang Sempit dan ekstrim itu, Namun dia cuma tertawa saja tak apa menjawab. Mendadak di tengah kegelapan malam muncul beberapa sosok bayangan meluncur ke arah barat laut sama secepat burung terbang. Sumo ai, lihat Jisya berseru dengan kaget. Oh kentiau segera mendongakan kepalanya, Air mukanya berubah hebat, Nyaris dia menjeret kaget, Tanpa terasa tangannya menggenggam lengan pemuda itu kencang-kencang. Setan. Dia tak percaya di dunia ini ada setan, Tapi beberapa sosok bayangan itu tak berbeda dengan setan dalam dongeng, Bermata hijau, Bersuara mengikik mengerikan. Dengan tubuh gemetar, dia berbisik, Suheng, ini, mungkin kata setan terlalu mengerikan, Maka ia tak berani menyebutnya, Sebab pada masa kecilnya sudah terlalu banyak cerita setan yang didengarnya. Begitu melihat bayangan putih itu, Jisya merasa hatinya bergetar keras, Dia merasa orang-orang berbaju putih itu seperti pernah dilihatnya di suatu tempat. Buru-buru dia menarik tangan kengkiau sambil berbisik. Cepat kejar aku takut kengkiau bergidik. Ah, jangan takut, Segala apa serahkan kepadaku cepat dia memburu ke depan sambil menarik tangan oh kengkiau. Yang di muka berlari secepat terbang, Yang mengejar tak kalah pula cepatnya, Kedua pihak seolah-olah sedang berlomba lari saja. Jarak yang mendekat, Timpatnya orang-orang berbaju putih di depan itu tidak merasa di belakangnya mengikut dua orang muda-mudi, Sedang bok Jisya dan oh kengkiau mengikut terus secara ketat. Jaraknya tidak terlalu jauh juga tidak teramat dekat. Tiba-tiba kawanan manusia berbaju putih itu berpekik seram. Begitu berhenti berpekik, Orang-orang itu memencarkan diri keempat penjuru dan berdiri dengan membalik. Jisya terkejut, Buru-buru ia tarik oh kengkiau sambil berbisik, Cepat bersembunyi keduanya sama-sama jago kelas satu, Serem tak mereka menerobos kebalik semak rumput. Baru saja mereka bersembunyi kawanan manusia berbaju putih itu lantas menjerit seperti teriakan setan. Mendadak bergema suara tertawa latah di kejauhan sana, Hanya sejenak saja lantas mendekat. Bayangan putih berkelebat, Tau-tau muncul lagi seorang berbaju putih, Akan tetapi kain kerudung kepalanya berwarna hitam. Dengan suara keras, Orang berkerudung hitam itu membentak. Kenghun, Coba katakan, Mengapat kurang dua orang-orang berbaju putih yang bernama Kenghun Segera menjurah sahutnya, Kedua setan itu sudah mendaftarkan diri dalam kitab mati hidup yang dimaksudkan sebagai mendaftarkan diri pada kitab mati hidup adalah kata sandi mereka yang ditanya telah tewas. Orang berkerudung hitam itu mendengus, H.M.M., Apa tugas kalian? Semua orang berbaju putih itu gemetar, Salah seorang di antaranya menyahut, Merampas kitab pusaka Heo Yong Kang Yang mana kitabnya orang-orang berbaju putih itu tak berani menjawab, Mendadak mereka menjerit-jerit aneh, Kemudian berlompatan menandakan mereka tak dapat menyelesaikan tugas dan bersedia menerima hukuman. Peraturan dalam perguruan Kui Ingbun memang sangat ketat. Barang siapa berani melanggar peraturan bisa dijatuhi hukuman mati. Orang berkerudung hitam itu tertawa aneh, Serunya kemudian, cepat pergi ke Giam Lotian untuk menantikan pemeriksaan buncu semua orang berbaju putih itu mengiakan, Dengan cepat mereka berlalu dengan tertawa seram, Tak lama kemudian bayangan, mereka lenyap tak berbekas. Orang berkerudung hitam itu mendengus, Mendadak ia membalik tubuh. Sinar matanya yang tajam memandang sekejap sekeliling tempat itu, Lalu bentaknya, sudah waktunya kalian keluar dari situ Jisya terperanjat, Dia mengira jejaknya ketahuan orang, Baru saja hendak keluar, Tiba-tiba Oh Keng Piau menarik tangannya sambil mendesis, Nanti dulu buru-buru Jisya sembunyi lagi, Dia tahu kawanan manusia berbaju putih itu ada hubungannya dengan kitab yang hilang, Cuma dia tak tahu mereka berasal dari golongan mana. Melihat suasana tetap tenang, orang berkerudung hitam itu mendengus, Ia maju beberapa langkah. Sorot matanya yang tajam memandang sekeliling tempat itu, Akhirnya, pandangannya berhenti pada tempat sembunyi Bok Jisya dan Oh Keng Piau. Serunya kemudian sambil tertawa dingin, Setelah datang kemari, Sepantasnya kalian berdua unjukkan diri, Bersembunyi terus bukan tindakan seorang lelaki sejati mendadak terdengar Bentakan menggeleger, Dua sosok bayangan menerjang ke depan orang berbaju putih itu dengan cepat. Jisya tertawa dan menegur, Kau ini setan atau manusia? Kenapa berdadan? Orang berkerudung hitam itu menyurut mundur, Lalu menyapa sambil tertawa, Kedatangan kalian karena tanpa sengaja atau memang disengaja, Hektomeker, Apa yang dimaksud sengaja? Apa pula yang kau maksudkan tanpa sengaja dengus kengkiau? Hebehe, Orang itu tertawa terkekeh, Jika kalian bermaksud menyadap rahasia kui imbun, Terpaksa kutahan kalian, Sebaliknya kalau tidak sengaja, Lekas kalian pergi dari sini kalau kedua-duanya benar, Bagaimana pula sikapmu tanya Jisya dengan tersenyum? Hahaha, Bisa saja Boks Yau Hiap bergurau, Tiba-tiba berkumandang suara pekek setan dari kejauhan sana, Orang berkerudung hitam itu buru-buru berseru, Boks Yau Hiap, Cepat bersembunyi di tempatmu semula, Biar ku hadat Pidia Jisya dan kengkiau melengat, Bukan saja orang kenal mereka, Logak bicaranya juga sudah dikenal, Belum lagi mereka sempat tanya, Orang itu berseru lagi, Cepat! Petugas peronda datang, Keadaan tidak mengizinkan berpikir panjang lagi, Buru-buru Jisya menarik kengkiau dan sembunyi lagi di tempat tadi, Baru saja kedua orang itu bersembunyi, Sesosok bayangan hitam melayang tiba, Orang ini berbaju hitam, Berkerudung hitam sehingga mukanya tidak terlibat, Orang berbaju putih tadi segera menegur, Malam-malam begini sancasu, Pengawas, Datang kemari, Entah terjadi peristiwa apa Kim Hang Chang melawan, Kitab tidak diperoleh, Kui In Bun sungguh mendapat malu kata orang berbaju hitam itu dengan dingin, Orang berbaju putih itu tertawa hambar, Po Chu pasti mempunyai rencana yang matang, Tidak perlu kita risaukan tiba-tiba si baju hitam membentak, Hih, mungkin ke orang baru, Di sini tak ada sebutan Po Chu, Hanya menyebut Bun Chu, Eh logatmu tidak benar, Rasanya belum pernah bertemu dengan muhahaha, Jangan banyak curiga seraya berkata di alantes berputar tiga lingkaran sambil bergerak tujuh langkah, Tangan sebelah menyunggi langit, Tangan lain menekan bumi, Itulah kode tangan sebagai tanda anggota Kui In Bun. Rupanya anggota Kui In Bun tidak saling kenal dengan wajah asli masing-masing, Untuk menunjukkan kedudukan sendiri, Mereka tak perlu berbicara, Cukup menggunakan kode tangan dan segera akan terlat apakah orang sendiri atau bukan. Orang berbaju hitam itu mengiakan, Oh, rupanya memang anggota baru, Pantas, Mendagak si baju putih menuding ke depan sambil berseru, Hih, lihat si baju hitam mengira ada bahaya, Buru-buru ia berpaling. Saudara, Boleh kau jadi setan sungguhan saja bentakan keras menggelegar, Baju hitam segera merasakan badannya kaku, Sambil membalik badannya menuding, Kau, Aku si setan gantung perenggut nyawa yang khusus menghajar setan, Kata si baju putih sambil tertawa. Dengan terluka parah si baju hitam roboh terkapar, Orang berbaju putih segera melepaskan pukulan lagi, Tak sempat merintih tewaslah orang itu. Jisya dan Kengkiau merasa heran bercampur curiga setelah menyaksikan adegan tersebut, Padahal si baju putih segolongan dengan si baju hitam, Tidak sepantasnya mereka saling membunuh, Tapi apa sebabnya orang berbaju putih itu tiba-tiba turun tangan keji. Siapakah dia? Jangan-jangan dia bukan anggota kutimbun. Sementara itu si baju putih tadi telah berpaling ke tempat sembunyi Bok Jisya, Sambil tertawa katanya, Bok Siyau Hiap, Cepat kemari dengan cepat dia melepaskan pakaian hitam orang tadi, Baru saja Jisya merasa tercengang, Orang itu telah mengangsurkan baju hitam padanya. Cepat dipakai seru orang itu. Dengan cepat, kembali dia mengorek-orek tanah di sebelah sana, Tak lama kemudian dia mengeluarkan lagi satu setel baju hitam Yang segera diserahkan kepada Oh Keng Tio dan menyuruhnya berganti pakaian. Selesai mengenakan pakaian hitam, Jisya baru bertanya, Siapa kau orang berbaju putih itu tertawa terbahak-bahak, Hahaha, masa kau tidak tahu siapa diriku, Bok Siyau Hiap? Sambil berkata dia lantas melepaskan kerudung hitamnya. Hah, dia ternyata Siyau Yeau Sian Hang gak kutian gak adanya. Kiranya Kulo Chiampu Seruji Sia tercengang. Jangan kaget, disini bukan tempat yang aman, Belum habis dia berkata, Dari kejauhan berkumandang pula tiga kali siulan panjang dan sekali pendek. Menyusul sesosok bayangan berkelebat datang dengan cepat. Siyau Yeau Sian Hang kutian gak mengenakan kembali kain kerudung hitamnya, Mereka bertiga dengan tenang berdiri disitu sambil memandang kejauhan. Begitu dekat orang itu berkata dengan dingin, Cepat kembali ke Giam Lotian, Buncu segera akan tiba habis kerkata dia melanjutkan perjalanan ke depan sana, Memandangi bayangan punggung orang yang menjauh, Siyau Yeau Sian Hang kutian berbisik, Ingat, Bok Siyau Hiap nomor tiga nona oh nomor tujuh, Setiba di sana jangan menyebut nama, Cukup melaporkan nomor masing-masing, Giam Lotian atau Istana Raja Akhirat. Setelah tiga kali suara genta dibunyikan, Seluruh ruangan telah penuh dengan anggota kuiimbun atau perguruan bayangan setan, Baik berbaju putih maupun berbaju hitam. Semuanya berbaris di kedua sisi ruangan dengan tenang dan hikmat, Sementara sebelas orang berbaju putih berlutut di bawah dengan kepala tertunduk, Mereka sedang menunggu keputusan Seng Bucu Pimpinan Perguruan. Tiba-tiba berjenis tiga kali suara tambur, Enam puluhan orang berbaju putih dan hitam itu sering tak berlutut, Tangan mereka menempel tanah, Kepala tertunduk rendah. Bucu Jisya dan Oh Teng Tiau mencampurkan diri di tengah orang-orang itu, Meski enggan berbuat demikian, Tapi demi merahasiakan jejaknya, Terpaksa mereka ikut mendekam juga di tanah. Buncu tiba, Teriakan nyaring bergema di ruangan. Diam-diam Jisya mengintip ke sana, Tampak empat orang berkerudung dan berbaju merah mengiringi Seorang berbaju ungu muncul dari pintu samping, Meskipun mukanya berkerudung, Namun sinar matanya sungguh menghidikan. Jisya berpikir, Dilihat dari sorot matanya itu, Jelas dia seorang bengis dan berhati busuk, Sinar mati semacam itu seperti pernah ku kenal, Baru saja ingatan tersebut terlintas, Tiba-tiba terdengar suara keras mengema pula, Tarian indah menyambut buncu-buncu, Orang berbaju ungu itu mengulap sentangannya sambil berseru, Tak usah, Cepat bunyikan tambur dan membuka sidang Bunyikan tambur dan membuka sidang Bentakan keras menggelegar meneruskan perintah itu. Bunyi tambur segera mengema di dalam ruangan menggetar sukma, Terutama ke sebelas orang berbaju putih yang berlutut itu. Kemudian Seng Buncu lantas membentak, 13 setan bengis, Kalian tahu salah tidak ke 13 setan bengis semula berjumlah 13, Oleh karena dua di antaranya tewas dalam kiam hangceng, Maka kini tinggal 11 orang. Kecu tahu salah kawanan manusia berbaju putih itu menjawab, Baik, Kalau begitu terimalah kematian. Setelah berhenti sejenak, Buncu berseru pula, Nomor 3 dan nomor 7, Bunuh setan ini wah, Celaka. Jisya dan Keng Kiyo jadi serba susah, Nomor 3 dan nomor 7 tak lain adalah nomor mereka berdua. Sementara mereka merasa regu, Sia Oye Ausian Hang Kekutian Gak lantas mengedipi mereka, Maksudnya supaya mereka berbuat menurut perintah. Terpaksa Jisya berdua maju ke muka, Sahutnya dengan tenang, Tecu terima perintah orang berbaju ungu itu merabal kebalik baju, Tau-tau dua bilah pedang tajam dilolosnya, Dengan lantang dia berseru lagi, Pedang mestik katia dataranya, Gunakan darah menghormati leluhur Jisya dan Keng Kiyo menyambut pedang itu Dan menghampiri kesebelas orang berbaju putih itu, Pedang diangkat ke atas dan siap diayunkan. Tiba-tiba seseorang membentak, Siapakah kalian berdua Jisya terkesiap, Kelunya dalam hati, Wah, Disarunya seketika suasana berubah, Sementara Kutian Gak juga mengeluh. Begitu mendengar ketua Kui Ing Bun itu menegur Jisya berdua, Sadarlah dia keadaan bakal runyam, Jejak mereka sukar dirahasiakan lagi. Setajam sembilu orang berbaju ungu itu menatap Jisya dan Keng Kiyo Seakan-akan berusaha menembus hati mereka. Kemudian sambil tertawa seram tegurnya lagi, Siapakah kalian berdua baik Jisya maupun Keng Kiyo, Kedua-keduanya merasa sulit lagi mengelab dobi ketua Kui Ing Bun ini. Sementara itu segenap anggota Kui Ing Bun juga dibikin tercengang, Dengan metel, terbelalak mereka awasi kedua. Orang itu, Mimpi pun tak mereka sangka ada orang luar menyelundup ke dalam tubuh perkumpulan mereka. Mendadak seorang maju ke depan dan berkata, Bun Cu, Kedua orang ini mungkin murid yang baru menggabungkan diri dan kurang paham peraturan. Omong kosong bentak orang berbaju ungu, Nomor 3 dan nomor 7 telah berbakti kepada Kujau sebelum kau nomor 13 masuk kemari, Mana mungkin mereka tidak mengerti peraturan perguruan. Cepat mundur, Jisya coba melirik orang itu, Ternyata dia adalah Syao Yau Sian Hang Keku Tian Gak. Sadarlah pamuda ini bahwa rahasianya tak dapat dipertahankan lagi, Dengan cepat diakadipi rekannya itu agar tidak banyak bicara diam-diam Kutian Gak mengeluh. Orang berbaju ungu itu lantas mendengus, Hektometer, Setelah bertemu dengan buncu, Kenapa tidak berlutut untuk menerima kematian kau? Bukan manusia berkepala tiga dan berlengan enam, Kenapa aku harus berlutut padamu jengek Jisya? Saking gusar orang berbaju ungu itu tergelak, Hahaha, Bila buncu tidak mencincang tubuhmu, Percuma aku menjadi ketua perguruan setelah berhenti sejenak, Segera bentak nja, Tangkap mereka segenap anggota kuiin bun yang berada di sekeliling tempat serintak menubruk maju, Semua jalan keluar tertutup, Menyusul sesosok bayangan merah melayang tiba. Selagi terapung di udara, Dia membentak, Dengarkan kedua anak jadah, Kalian berani memasuki giam lotian, Berani lagi menghina buncu, Biarlah aku kuiin cuncia membereskan kalian. Dengan jurus okeengpokeh, Elang buas menyambar ayam, Dia menerkam ke arah oh kengkiau. Selama ini kengkiau tak bersuara, Ketika dilihatnya kuiin cuncia berbaju merah itu menerkam ke arahnya, Sambil mendingus katanya, Kalau kau bosan hidup, Akanku kirim kau berangkat lebih dulu secepat kilat jari tangannya menutup kuiin cuncia. Bok jisya kuatir semua airnya terlampau gegabah, Cepat ia melompat maju, Katanya, Serahkan dia kepadaku pada saat jisya menerjang maju inilah, Tiba-tiba orang berbaju ungu tertawa, Bayangan merah berkelebat, Mendadak kuiin cuncia ditariknya dan dilempar keluar. Pada detik itu pula, Kelapak tangan kirinya menghajar ke dada bok jisya, Sekaligus kakinya menendang jalan darah ciji hiat di tubuh oh kengkiau. Dengan terkejut buru-buru kengkiau. Merendahkan tubuhnya dan bergeser mundur. Jisya mendengus, Tangan menolak ke arah orang berbaju merah itu. Belang, Benturan keras terjadi. Tubuh orang berbaju ungu itu berguncang keras, Sinar matanya yang tajam menjadi buram, Dengan kaget ditatapnya bok jisya tanpa berkedip, Katanya kemudian, Lepaskan kain kerudungmu kamu sudah beradu kukulan, Meski jisya tidak sampai terluka, Namun darah dalam dadanya bergolak keras, Telinga mendenging, Diam-diam ia terkejut juga oleh kesempurnaan tenaga dalam musuh. Dia mendengus, Tidak perlu. Hektometer, Belum pernah ada orang berani membantah perintahku. Tapi tuan muda tidak terima caramu ini, Orang itu sangat marah, Kembali ia mendengak dan tertawa seram. Tiba-tiba berkumandang bentakan nyaring, Siapa kau tahu tahu kengkiau sudah berdiri di hadapan orang berbaju ungu itu sambil menudinya. Orang berbaju ungu itu tertegun, Belum lagi pertanyaannya dijawab, Tak tersangka orang lain malah bertanya kepadanya, Dia tidak tahu bahwa gelap tertawanya telah memancing kecurigaan kengkiau. Aku kuiin buncu sahut orang itu dengan meti melotot. Hektometer, Ku rasa bukan orang itu tambah murka, Bentaknya, Memangnya kau kira aku siapa? Ha ha ha, kau oh. Tutup mulut sambil membentak orang berbaju ungu itu menyerang, Telapak tangan kanannya terpentang mencengkeram dada si nona. Tak tahu malu maki kengkiau di dalam hati. Padahal orang itu tidak tahu dia adalah seorang gadis, Kalau tidak, betapapun rendah orang itu juga tak nanti mencengkeram dada seorang nona. Merah wajah kengkiau karena malu, Meski wajahnya berkerudung, Jantungnya toh berderbar, Sambil membentak secara beruntun dialancarkan 12 kali pukulan berantai. Tiba-tiba seorang membentak, Kuiin cap sasik. Mendadak muncul 13 orang berbaju hitam, Merah dan putih ke tengah harna, Masyak masing mengambil posisi yang berbeda dan mengurung jisya, Kengkiau dan orang berbaju ungu itu, Suatu ketika, Orang berbaju ungu itu mendesak mundur kengkiau sejauh beberapa langkah, Kemudian melompat keluar dari harna. Sambil tertawa serunya, Asal kalian mampus melawan Kuiin cap sasik ini, Segera buncu akan memberi jalan hidup untuk kalian, Huh, Jangankan baru 13 gerakan, Sekalipun 130 geraks juga boleh, Jengek jisya. He he, apa andalanmu sehingga berani bicara besar, Hahaha, Benda inilah yang kuandalkan jisya, Tertawa terbahak-bahak. Menyusul suara bergemerinting, Tahu-tau tangannya sudah bertambah sebuah ruyung panjang yang memancarkan sinar keemasan, Itulah Jian Kim si huntian yang menggetarkan dunia persilatan, Ah, kau bok jisya seru orang itu kaget. Sambil melepaskan kain kerudungnya, Jisya bergelak tertawa, Hahaha, Sekarang baru kau tahu kali ini jiwamu takkan kuampuni lagi seru orang berbaju ungu itu dengan sorot meceliar. Lalu bentaknya, Lancarkan serangan Damdiam Xiaoye Ausian Hang, Keku Tian gak merasa gelisah, Dia tak bisa mencegah pertarungan itu, Ia pun tak bisa membantu kedua orang, Saking tegangnya tanpa sadar dia maju dua langkah ia telah mengambil keputusan, Jika keadaan terpaksa, Maka ia akan tampil untuk memberi bantuan. Sementara itu ketiga belas orang telah menghimpun tenaga dan mengawasi kedua orang muda di tengah arena. Sudahlah majisya mendengar kelihayan Kui Inchap Saksik, Tiba-tiba ia berpaling dan memandang Oh Keng Kiau, Tanyanya, Kau sudah siap Keng Kiau tersenyum, Jangan khawatir, Aku yakin dapat mengatasi lawan tiba-tiba bergema bentakan, Kui Inch Liu Yang, Bayangan setan meninggalkan bekas itulah jurus permulaan dari Kui Inchap Saksik. Begitu jurus serangan ini dilancarkan, Menyusul lantas Kui Inchap Saksik, Bayangan setan membelenggu sukma, Kui Jiao Cumbong, Cakar setan menghilangkan impian indah, Gou Kui Pengyeu, Ilmu setan bersedih hati, Dan seterusnya. Yang hebat adalah serangan itu mengindung racun, Bila tersentuh akan tewas, Karena pada kuku ketiga belas orang itu mengandung racun jahat. Menurut perkiraan Jisya, Ketiga belas orang itu pasti akan segera melancarkan serangan, Siapa tahu mereka hanya mengangkat telapak tangan di depan dada dengan jari terpentang, Pikir Jisya, Jurus serangan begini mana bisa melukai orang. Belum lenyap pikiran tersebut, Tiba-tiba terasa seluruh badan kedinginan, Darah dalam tubuh terasa beku. Terdengar Keng Kiao berseru, Cepat tutup Hiyacu dan tahan napas buru-buru dia mengikuti petunjuk itu, Namun dia masih sempat merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Keng Kiao mendesis pula, Sebelum jurus ketiga mereka lancarkan, Kita harus menggunakan waktu paling singkat. Untuk menghantam sebelah kiri, Terjang titik terlemah mereka, Jangan sampai jurus serangan lain sempat dilancarkan, Kalau tidak, Meski tidak terluka juga akan mati keracunan. Dengan tenang Jisya mendengarkan penjelasan itu, Diam-diam ia heran dari mana Oh Keng Kiao menguasai pengetahuan itu bahkan tidak mengunjuk rasa gentar sedikitpun. Ia tidak tahu Goh Keng Kisu telah mempelajari kitab pusaka Kim Teng Chin Jin, Meski ten sega dalamnya tidak sekuat Jisya, Tapi soal pengetahuan ilmu silat sudah jauh melebih jago lihai manapun. Perlu diketahui isi kitab pusaka Kim Teng Chin Jin mencakup intisari ilmu silat dari berbagai aliran di dunia ini, Di antara ayah termasuk pula Kero mematahkan Kui Ing Kapsasik tersebut. Sekalipun ketiga belas orang itu hanya angkat tangannya di depan dada dengan jari terpentang, Tapi dari ujung jari mereka justru terpancar desing angin tajam. Terkejut orang berbaju ungu itu melihat jurus pertama Kui Ing Kapsasik tak berhasil merobohkan kedua lawan, Malahan seakan-akan tidak terjadi sesuatu apapun. Mau tak mau pandangannya terhadap kesempurnaan tenaga dalam Bok Ji Sia timbul penilaian baru. Kui Ing Sohun segera bentaknya lagi. Mengikuti bentakan itu, ketiga belas orang Kui Ing Bun lantas menarik kembali telapak tangan kanannya, Lalu berputar mengitari Bok Ji Sia dan Oh Keng Kiau, Seakan-akan hendak menyesatkan pandangan musuh. Ji Sia segera memandang ke arah Oh Keng Kiau, Bisiknya, boleh terjang sekarang tunggu sampai gerakan mereka berhenti di sisi nona. Betul juga, dari gerak putar yang cepat, Kau tiga belas orang Kui Ing Bun itu melambatkan gerakannya, Kemudian seperti akan berhenti. Menyusul telapak tangan mereka pelahan diangkat lagi ke atas. Pada detik itulah, Ji Sia membentak, Terjang dia menubruk ke depan, Sekaligus Sia menyerang dua orang Kui Ing Bun di sisi kiri. Keng Kiau juga membentak, telapak. Tangannya menghantam ke depan. Padahal waktu itu gerakan kawanan jago Kui Ing Bun baru saja berhenti, Serangan lain belum sempat dilancarkan, Melihat kedua orang itu menerjang tiba, Serem tak mereka membentak dan menubruk pula ke depan. Seketika barisan Kui Ing Ket Sasik tersebut tidak semantap tadi lagi, Kekuatannya jauh berkurang, Apalagi di bawah tekanan bok Ji Sia yang hebat. Sekali Ji Sia membentak, Seorang berbaju putih di sebelah kiri terkena pukulan dan mencelat. Keng Kiau tak mau kalah, Ia pun membentak dan menghantam, Dalam waktu singkat barisan Kui Ing Kapsah Sik terpatahkan, Kawanan jago Kui Ing Bun jadi ketakutan. Orang berbaju ungu itu terkejut sekali, Bentaknya marah, Manusia tak berguna. Maju semuanya seketika bayangan berkelebat, Angin pukulan menduru, Segenap jago Kui Ing Bun yang hadir sama menerjang maju dan mengepung Ji Sia berdua. Tahan mendadak seorang membentak. Sesosok bayangan hitam melayang masuk ruang Giam Lotian, Dari atas meja ia menodongkan sebuah tabung hitam ke bawah. Ji Sia berpaling, Ternyata orang berbaju hitam yang berada di atas meja itu adalah Siawye Ausian Hang Gai Kutian Gak, Ia sedang mengawasi arena dengan kering. Nomor 13, Kau hendak memberontak bentak orang berbaju ungu. Kutian Gak menengus, Diam, Goblok, Kau kira aku anak buahmu tertegun orang berbaju ungu itu, Pikirnya, Aneh, Dari logat bicaranya dia buka nomor 13, Balas. Lantas siapakah dia? Apakah di antara yang hadir ini terdapat orang luar berpikir demikian, Dia lantas mementak pula, Kalau bukan anak buahku, Lantas siapa kau? Hahaha, Kau ingin tahu habis berkata, Segera ia melepaskan kain kerudung mukanya. Orang berbaju ungu itu berseru kaget, Mimpi pun dia tak menyangka nomor 13 yang sangat setia kepadanya itu sudah menemui ajalnya Dan sekarang telah berganti orang lain. Kutian Gak, Kiranya kau teriaknya. Sementara itu, Keng Kiyo sedang menarik tangan Jisya sambil berbisik, Suheng ku tahu siapa bunco kui ing bun ini siapa tenya Jisya. Sebentar kau akan tahu sendiri desisi nona sambil mengedipkan matanya. Waktu itu, Berhubung kemunculan Kutian Gak, Maka pengawasan kawanan jago kui ing bun terhadap Bok Jisya berdua menjadi berkurang, Itulah sebabnya meski mereka berbisik-bisik, Tak seorang pun yang menaruh perhatian. Dalam pada itu Kutian Gak sedang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Kalau sudah tahu aku Kutian Gak, Beranikah kau bertarung melawan kutandangnya? Sambil berkata, Tabung hitam itu sengaja diayunkan ke udara dengan sikap menggertak. Benda apakah itu tanpa terasa orang berbaju ungu itu menegur? Obat peledak jawab Kutian Gak. Kaget orang itu, Dia sadar keadaan tidak menguntungkan, Apalagi melihat anak buahnya juga sama panik. Dia memandang sekejap anak buahnya, Kemudian katanya, Perguruan kami yakin tak pernah mengikat permusuhan dengan kalian, Kenapa kalian, Utang darah sedalam lautan, Kenapa kau bilang kita tak ada permusuhan dengus Kutian Gak dengan wajah dingin? Hei, Apa maksudmu orang berbaju ungu itu melengat? Haha, Masa bes gitu cepat kau lupakan perbuatanmu, Kuharap kau bicara lebih jelas seru orang itu dengan ragu. Baik, Seru Kutian Gak dengan gusar, Akanku beritahukan kepadamu sejelasnya, Kau tahu aku berasal dari aliran mana. Dengan bingung orang itu menyahut, Semua orang tahu kau berasal dan siowin, Jisya terkesiap, Pikirnya, Kalau Kuchyampu berasal dari siowin pai, Kenapa dia menjadi anggota perguruan lencana tembaga? Tak heran di antara jurus serangannya banyak terdapat gerakan aneh, Dengan gemas Kutian Gak menjawab, Walaupun aku berasal dari siowin, Namun kepandai yang ku meliputi delapan. Aliran, Aku ingin tanya padamu, Apa sebab kematian kedelapan Ciang Bunjin angkatan yang lalu? Apa sangkut pautnya dengan ku he he? Masa tak ada sangkut pautnya denganmu? Mereka berdelapan lenyap bersama, Kemudian oleh bok siow hiap ditemukan kedelapan Ciang Bunjin itu ternyata disekat sampai mati dalam Tian Sengpo, Orang berbaju ungu terkesiap, Tiba-tiba sekujur badannya bergemetar, Pikirnya, ternyata Kutian Gak telah mengetahui semua ini, Siapakah diriku mungkin diketahui pula olehnya, Meski aku tidak takut kepadanya, Tapi bukan pekerjaan mudah untuk melenyapkan orang ini, Dengan gusar dia lantas mendengus, Antara Tian Sengpo dengan Kui Ing Bun, Tak ada sangkut pautnya, Kau tidak pergi ke Tian Sengpo, Mau apa kau bikin onar di sini? Jangan kau kira Kui Ing Bun boleh dipermainkan menyinggung peristiwa tragis di Tian Sengpo tempoh hari, Amar Sihji siap berkorbar, Dengan metuk kepala sendiri ia menyaksikan keadaan kedelapan Ciang Bunjin yang mengenaskan itu menjelang ajalnya, Dia tak mengira Kutian Gak tak pernah melupakan kejadian itu, Siang malam melakukan penyelidikan, Pantasa menyusup ke sini, Jadi orang berbaju ungu ini pasti biang keladinya, Umpama bukan biang keladinya, Paling tidak pasti terlibat langsung dalam peristiwa tersebut, Kalau tidak, Kutian Gak takkan berkata demikian, Dengan perasaan sedih bercampur merah Kutian Gak berteriak, Tampaknya antara Tian Sengpo dan Kui Ing Bun tiada sangkut pautnya, Tapi kenyataan justru merupakan satu wadah yang sama, Kalian dua bersaudara bersekongkol secara diam-diam, Di luar berlagak tidak akur, Agar orang mengira, Kalian berdua memang menempuh jalan yang berbeda, HMM, kau kira aku tak tahu orang berbaju ungu itu terkesiap, Tiba-tiba bentaknya, Tangkap bangsat itu serentak kawanan jago Kui Ing Bun menerjang maju dan menyerang Kutian Gak, Cepat ji siap utar ruyung emasnya, Bentaknya, Barang siapa berani maju, Akanku suruh dia terkapar bermandikan darah, Hahaha, Jangan khawatir bok lote, Seru Kutian Gak sambil tergelak, Biarkan mereka maju segera bahan peledak berwarna hitam diayun-ayunkan hingga membentuk bayangan hitam di angkasa, Dengan perasaan ngeri serentak kawanan jago Kui Ing Bun melompat mundur, Tiba-tiba sesosok bayangan hitam meluncur ke depan, Secepat kilat menerjang ke arah orang berbaju ungu, Sekali tangannya meraih, Orang berbaju ungu itu berteriak kaget, Keparat, Kau berani wajahnya terasa dingin, Tau-tau kain kerudung mukanya sudah terlepas, Sementara itu Keng Kyo telah memegang kain kerudung rampasannya dan berseru, Kau, Paman peristiwa ini benar-benar di luar dugaan siapapun, Semua orang tidak menyangka Kui Ing Bun cu sesungguhnya adalah Tian Keng Tiamoh ku kuat, Sudah barang tentu hanya Kutian Gak saja yang telah menduganya, Sementara itu suasana dalam ruangan menjadi gempar, Para jago Kui Ing Bun sempat melihat wajah asli Bun cu-nya, Serem tak mereka berlutut sambil berseru, Bun cu, Ampuni dosa kami, Perlu diketahui, Sejak didirikannya Kui Ing Bun sudah berlaku peraturan yang tidak tertulis, Yakni barang siapa melihat wajah Seng Bun cu, Maka dia harus bunuh diri sebagai penghormatan terhadap kesucian Seng Bun cu. Dalam waktu singkat, Suara raungan berkumandang di anas ini, Para jago Kui Ing Bun sama roboh terkapar dan tak berkutik lagi, Kiranya mereka telah memutuskan urat nadi sendiri. Padahal saat ini Oh Ku Kuat sangat membutuhkan orang, Menyaksikan hal itu ia terkesiap. Kalian tidak berdosa cepat teriaknya. Sayang terlambat, Ada sepertiga jago Kui Ing Bun yang telah bunuh diri, Dengan sedih dan sakit hati Oh Ku Kuat melototi Oh Kem Kiau. Sementara itu, Setelah Ji Siat tahu orang itu adalah Tian Kang Tiam Oh Ku Kuat, Tiba-tiba adegan kematian ibu gurunya yang tragis terbayang dalam benaknya, Seolah-olah menyaksikan sertu Sianki sedang mengerang menentang maut Sambil meneriakan nama iblis pembunuh itu dan menetahkan kepadanya untuk membalaskan dendamnya. Makin dibayangkan semakin gusar, Akhirnya bentaknya, Oh Lotoa, Hari ini jiwamu tak bisa diampuni lagi Tian Kang Tiam Oh Ku Kuat tertawa dingin, He he, Kau pun berlanggak, Tiba-tiba aku Tian Ga melompat ke depan dan berseru, Bok Siow Hiap, Harap mundur, Aku mempunyai dendam kesumat yang tiada taranya dengan manusia laknat ini, Dia penyebab kematian kedelapan ketua perguruan besar, Hendak ku balaskan sakit hati mereka, Tidak bisa, Seru Keng Kiau sambil maju ke depan, Dendam kesumat ibuku harus ku tuntut dulu. Diam-diam Tian Kang Tiam Oh Ku Kuat mengeluh menyaksikan ketiga lawan tangguh datang bersama menuntut balas pedanya, Biji matanya berputar dan ia pun mendapat akal, Ia pikir ketiga orang ini sama membenciku sampai merasuk tulang, Betapapun sulit kulayani mereka sekaligus, Jalan terbaik sekarang adalah cepat meloloskan diri, Paling baik lagi kalau bisa membujuk anak Kiau. Maka dengan tersenyum ia lantas berkata, Keng Kiau, mana boleh kau bicara demikian kepada paman, Keng Kiau segera melepaskan kerudung wajahnya, Dengan air mata bercucuran katanya, Hubungan kita telah putus, Aku tidak mengakui kau sebagai paman lagi, Dan kau pun tak perlu mengakui aku sebagai keponakan perempuanmu, Sakit hati ayahku lebih dalam daripada lautan, I di buku juga tak bisa dibiarkan, Setelah ku tahu siapa orang tuaku, Berarti dendam mereka berada di atas bahuku, Beda kau ingat hubungan antara paman dan keponakan, Tentu takkan kau bikin sengsara ayahku, Lebih tak mungkin kau permainkan ibuku, Makin bicara hatinya makin panas, Akhirnya air mata bercucuran pula dengan gerasnya, Jisya coba menghiburnya, Sumoai, jangan sedih, Akan ku balaskan dendam kematian suhu selesai berkata, Ia terus melambung ke udara, Ruyung emas berputar, Selapis cahaya emas diikuti desing tajam menyambar musuh, Terkesia pohku kuat, Cepat dia merendahkan badan sambil bergeser ke samping, Tapi begitu bergerak tiba-tiba ia merasakan gelagat tidak beres, Terasa angin tajam menyambar dari belakang kepalanya, Nyata menyayat kulit kepalanya, Dengan air muka berubah hardiknya, Orang sibuk, Apakah kau cari mampu sehehe, Oh ku kuat jangan harap bisa lolos malam ini, Pada saat itulah mendadak bergema suara tertawa nyaring dari kejauhan, Tapi sebentar kemudian sudah mendekat, Bersama dengan menggemanya suara tertawa itu, Suasana dalam ruang diam lotian menjadi tegang, Jisya terkejut, Tak lama kemudian, Dari balik kegelapan tanah muncul tiga orang gadis, Tertampak si Nona berbaju biru yang berkerudung itu, Dengan membawa kedua pek bersaudara muncul di situ, Lalu menganggu kepada bok Jisya, Nona, Kenapa kau pun sampai di sini sapa oh ku kuat dengan perasaan agak tenang, Memangnya aku tak boleh kemari sahut Nona itu ketus, Oh ku kuat tertawa, Ah, Mana, Ingin menyambut saja tak sempat, Mendadak si Nona berbaju biru membentak ku Tian Gak, Nyali mukian lamakian bertambah besar, Siowyea usian hal keku Tian Gak adalah seorang lelaki sejati dan berjiwa sekeras baja, Selama hidup belum pernah takut kepada siapapun, Namun terhadap Nona berbaju biru berkerudung ini ia mengunjuk rasa jari, Nona, Apa maksudmu sahutnya dengan tertawa getir? Salahkah ucapanku? Hektometer, Bukan saja kau berani menentang aku, Juga berani merebut kembali lencana tembaga itu, Kau anggap tanpa lencana tembaga itu, Aku tak mampu menaklukan dirimu airmu kakutian gak berubah, Segera, Kepalanya tertunduk dan tak bicara lagi, Tak kegaji siah menyaksikan kejadian ini, Ia maju ke depan, Bentaknya, Berdasar apa kau berani bersikap begitu garang terhadap orang lain, Kau ingin mampus nengus si Nona? Keng Tiau juga merasa tak senang menyaksikan gadis berkerudung itu bersikap kasar kepada suhengnya, Ia maju ke depan dan menuding gadis berbaju biru itu, Teriaknya, Besar amatnya limu, Berani bersikap kasar kepada suhengku, Nona berbaju biru itu menjengek, Dalam hal apa perlu kuhormati dia saking gemasnya jis, Sia tertawa seram, Telapak tangan kanannya segera menampar si Nona berbaju biru itu dengan garang, Kau berani bentak, Kedua pek bersaudara sambil maju mengadang, Nona baju biru itu menengus, Tak apa, Masa dia berani menyentuhku betul juga, Mendadak ji siap berubah pikiran dan menarik kembali tangannya, Katanya, Aku tak mau berurusan dengan mohektometer, Siapa pula yang sudi menggubris dirimu jengek, Nona baju biru itu, Mendadak terdengar bentakan keras, Bangsat tua, Hendak kabur kemana tanpa Kutian Gak menubruk ke sana, Dan melepaskan pukulan ke arah Tian Sengkia Moh Kugwat, Baju saja oh Kugwat ingin kabur, Tapi segera diketahui oleh Kutian Gak, Sadarlah dia bahwa sulit buginya untuk meloloskan diri, Maka ketika angin pukulan Kutian Gak yang dahsyat menyambar tiba, Terpaksa ia sambut dengan pukulan dasyat, Belang, Benturan terjadi dan bumi serasa bergoncang, Sambil bergerak ke depan, Kembaliku, Tian Gak mementak, Sambut lagi pukulanku, Biar kuadu jiwa dengan bu teriak oh Kugwat dengan kalap, Belang, Terjadi aduk pukulan terlebih keras hingga ruang diam lo Tian bergoncang keras, Uaka oh Kugwat tumpah darah, Badan sempoyongan, Sebaliknya Kutian Gak sendiri pun tidak lebih baik keadaannya, Pucat wajahnya, Pada suat itulah Bog Ji Sya menungat kepala dan tertawa keras, Serunya, Oh Loto A, Hari ini tentunya kau tak bisa berkata apa-apa lagi, Bukan jangan sentuh dia mendadak bergema bentakan, Yaring Ji Sya melirik si nona berbaju biru sekejap, Lalu mendengus, Hektometer, Lebih baik jangan kau campur urusanku, Ku bilang jangan sentuh dia, Ujar si nona berbaju biru dengan tenang, Ucapan kering dan berwibawa, Membuat orang merasa tak berani menentangnya, Tapi Ji Sya adalah pemuda angkuh, Mana ia tak mau menurut, Benarkah kau begitu lihai dia mengejek, Nona berbaju biru itu tertawa, Kalau tidak percaya, Silahkan coba sendiri Ji Sya tak menggubrisnya, Dengan langkah lebar dia mendekati Oh Kugwat, Rasa takut timbul pada wajah Oh Kugwat, Sinar mati minta belas kasihan tiada hentinya dikirim ke arah si nona berbaju biru, Bunuh dia, Bunuh dia teriak ku tianggak, Oh Kugwat berpaling dan berkata dengan napas tersengal, Orang siku, Utang priutang kita berdua takkan beres selamanya, Rasa benci terpancar dari matanya, Namun juga menampilkan rasa kecewa, Karena nona berbaju biru sama sekali tak ada tanda akan mengalangi tindakan Bok Ji Sya, Selama hidup baru kali ini dia merasakan siksa dari batin, Diam-diam ia menghela nafas, Pikirnya, Asal aku diberi waktu sedikit saja pasti aku dapat meloloskan diri dari musibah ini, Pada saat itulah, Tiba-tiba terdengar nona berbaju biru tertawa terkekeh-kekeh dan menegur, Bok Ji Sya, Mana kitab pusaka kami Ji Sya tertegun, Ia tidak menyangka sekarang si nona bisa mengajukan persoalan itu, Hilang sahutnya, Hektometer, Masa hilang? Mungkin kau gelapkan sendiri Ji Sya menjadi gusar, Ia membentak? Jangan memfitnah orang semau sendiri, Nona berbaju biru itu memang banyak tipu akalnya, Ia tahu Ji Sya adalah seorang yang suka lunak dan tidak doyan kekerasan, Maka ia bergirang orang sudah terjebak, Kalau begitu, Serahkan kepada ku serunya dingin, Ji Sya tak mengira kitab itu akan dituntut kembali sekarang, Ia menjadi bingung dan tak tahu bagaimana mesti menjawab, Tapi segera ia berkata, Ku yakin sanggup mencari kembali kitab yang hilang itu, Kau bilang apa? Benar hilang nona itu pura-pura terperanjat, Padahal ia tahu jelas duduknya persoalan, Cuma dia sengaja hendak mempermainkan Bok Ji Sya, Sedih Bok Ji Sya, Katanya kemudian, Ku bilang buku itu sudah hilang lantas, Sekarang bagaimana pertanggungan jawabmu Ji Sya tak bisa bicara, Setelah berpikir sekian lama baru menjawab, Akanku ganti dengan nyawaku baik, Kalau begitu serahkan nyawamu tukas nona itu cepat, Ji Sya merasakan gelagat tidak baik, Diam-diam ia mengakui kelihayaan gadis itu, Pantas tadi ia bilang bisa membuatnya mati, Tak bisa ku serahkan sekarang, Sahutnya kemudian, Hei, kenapa kau tak tahu aturan? Masa nyawa orang kau jadikan permainan kengkiau membentak dengan gusar? Nona berbaju biru itu tidak menggubrisnya, Malah katanya kepada Oh Kugwat, Cepat pergi, Tak ada orang berani mengalangi dirimu Oh Kugwat tertawa terima kasih, Bisiknya, Akan kuingat budi kebaikan ini, Sekarang ia tak perlu khawatir lagi, Dia tahu Bok Ji Sya sudah jatuh dalam jebakan Nona berbaju biru itu, Dengan hati lega dia berlalu dari situ, Nona Oh, Tak boleh kau lepaskan dia, Tiba-tiba ku tiangak membentak, Kengkiau segera melepaskan dua kali pukulan, Memaksa Oh Kugwat mundur kembali ke tempat semula, Waktu itu Oh Kugwat sudah terluka parah, Ia tak berani menyambut, Serangan itu dengan kekerasan, Terpaksa ia menyurut mundur, Keponakanku, Masa kau jadi durhaka kepada orang tua? Matanya Oh Kugwat, Aku berbakti atau tidak? Hanya Tian yang tahu jawab Kengkiau tegas, Perlu diketahui, Meskipun Oh Kengkiau dibesarkan dalam Tian Sengpo, Namun segala sesuatu tiada berperasaan apa-apa terhadap Oh Kugwat, Dulu ia tidak tahu asal-usulnya, Maka terhadap Oh Kugwat, Ia menghormatinya sebagai paman, Tapi setelah tahu ayah ibunya tewas di tangan Tian Seng Kiyamoh Kugwat dan Sengguat Kiyamoh Kerian semua budi yang pernah diterimanya seketika lenyap, Dia hanya ingat pada dendam kesumat dan lupakan hubungan antara paman dan keponakan. Sementara itu, Si Nona berbaju biru itu sedang melotot gusar pada Kutian Gak, Katanya, Kutian Gak, Bila ingin turun tangan, Lebih baik maju sendiri, Kenapa menyuruh seorang anak perempuan untuk mengantar kematian meski dicaci maki, Kutian Gak sama sekali tidak memberi reaksi apa-apa. Rupanya dalam bentrokan melawan Oh Kugwat tadi, Tiba-tiba tenaga sukar dihimpun, Jangankan bertarung lagi, Untuk mengangkat tangan saja tak kuat, Rupanya secara diam-diam ia terkena serangan maut Kuiin Capsasik. Si Nona berbaju biru lantas berkata lagi kepada Bok Jisya, Bila kau berat hati untuk mati, Ayo panggil kembali sumo Aimu Jisya jadi serba susah, Ia pernah berjanji kepada gadis itu bila gagal mengantar Hek Liong Keng Kisu kepada Hek Liong Lo Jin, Maka dia bersedia mati sebagai ganti kitab itu. Sekarang orang menagih janjinya, Ia sendiri tak sanggup menyerahkan kitab tersebut, Karena itu dia berkeputusan lebih baik mati saja daripada dicap sebagai manusia yang ingkar janji. Setelah menghela nafas, Desisnya, aku lebih suka mati saja di hadapanmu. Ia tersenyum pedih dan memandang sekejap peruyung emas Jian Kim Si Hun Pian di tangannya, Ia menungak dan menghela nafas panjang, Ia memutuskan akan membunuh diri. Bagaihnya kematian memang tidak menjadi soal. Tiba-tiba Oh Ken Tiau memburu ke sisi Jisya, Serunya, Su Heng, apakah kau tunduk padanya tidak? Aku hanya meluluskan permintaannya untuk mati jawab Jisya sambil tersenyum getir. Su Heng, kau tak boleh mati, Bisik Teng Kiu dengan air mati bercucuran, Jika kau berbuat demikian, Subuh pasti tak tenteram di alam baka kalau aku tidak mati, Apakah dia harus bebas kata Jisya sambil menuding olah ku kuat? Untuk sementara kita ampuni jiwanya, Anggap saja sebagai balas budiku kepadanya tidak, Jika setiap kali perempuan itu selalu mengacau, Maka selama hidup kita tak dapat membalas dendam. Ai, sungguh ku benci diriku sendiri, Bencimu padaku tentu sungguhan bukan nona berkerudung biru itu menambahkan sambil berkedit. Sementara itu ah ku kuatau dirinya nyaris mampus, Maka diang diam ia hendak ngeluyur pergi. Oh lo to'a berhenti tiba-tiba Jisya membentak. Kau benar-benar tidak sayang jiwamu lagi si nona berbaju biru segera mengadang ke depan. Dengan benci Jisya menjawab, Sekalipun aku sanggup mati, Nesmun tidak pernah menyanggupi agar tidak membunuhnya, Dari ucapannya kengkiau tahu Jisya bertekad untuk mati, Dia terperanjat, Buru-buru ditariknya halengan Jisya sembari berseru, Su Heng, jangan, Nona berbaju biru tertawa dingin, Ia memberi tanda agar rohku kuat pergi dari situ. Tentu saja Jisya tidak tahu si nona berbaju biru itu ada maksud menarik Tian Sengpo ke pihaknya untuk memusuhinya. Mendadak dari luar dia mintian bergema suara bentakan gusar, Penipu, penipu, Kembalikan muridku lenyap suara itu, Mendadak berkelebat masuk sesosok bayangan hitam, Sambil menuding bok Jisya lantas mencaci maki, Kau, kau penipu, Penipu orang perempuan, Penggeet anak gadis orang, Mula-mula Jisya bingung, Dia tak tahu dari mana datangnya bencana tersebut, Karena malam gelap hingga sukar melihat jelas raut wajah orang. Tapi setelah dekat, Dia berseru tertahan, Oh, kiranya Bolo Chiampu ternyata orang ini ialahon Bwe Kok Su, Bwe Hiang Sian Ki, Yakni Guru Tong Yong Ling. Sejak Tong Yang Ling meninggalkannya, Ia merasakan hal itu sebagai suatu pukulan batin, Tidur tak tenang, Makan tak enak, Hampir setiap saat memikirkan Bwe Hoa Sian Ki Yam Tong Yang Ling, Oleh karena pengkhianatan Tong Yang Ling disebabkan oleh Oh Keng Kiau, Maka tanpa terasa ia pun membenci Bok Jisya. Sekarang demi menemukan Bok Jisya di sini, Giginya gemertuk saking geramnya. Dengan meti merah dan kepalan tergenggam kencang ia menghampiri Jisya. Jisya terkesiap, Serunya, Loh Chiampuah, Dinginkan dulu pikiranmu hehehe, Kau penipu orang perempuan bukan teriak Bwe Hiang Sian Ki pula. Jisya menggeleng, Belum pernah kulakukan perbuatan seperti itu, Mana mungkin, Jika kau bukan penipu, Mengapa muridku minggat dari sisi ku tanda tanya teriak Bwe Hiang Sian Ki, Mengapa pula dia lari kesana kemari bersamamu daripada menemani aku? Kalau kau tidak menipunya, Mana bisa dia berbuat begini Jisya tak dapat membantah, Mukanya merah dan matanya memancarkan sinar kegusaran, Serunya dengan tergagak, Kau, Kau ngacau belo melihat pemuda itu malu, Si nona berbaju biru tertawa cekikikan, Ajaknya, Dia bukan saja penipu, Malahan seorang ahli perayu perempuan, Hanya suka pada yang baru dan jemul pada yang lama dengan gusar kengkiau maju ke depan, Bentaknya, Mengapa usil mulut segera pekset mengadang di depannya, Katanya, Kau budak liar ini jangan ikut urusan, Kau sendiri budak liar hardi kengkiau gusar. Mendadak ia melancarkan serangan aneh, Tampaknya mencengkeram dari depan, Tahu-tahu tangan membalik dan menyambar dari samping. Meski pekset adalah dayang didikan Hekriong Lojin, Namun ia tak kenal kedasyatan jurus serangan itu. Dia malah mengejek, Huh, tak lebih cuma begini saja. Siapa tahu, Belum selesai ia berkata, Mendadak ia menjerit kaget, Punggungnya tahu-tahu sudah dicengkeram orang dan diangkat ke atas, Seketika itu juga keseimbangan badannya hilang. Lepaskan aku mentaknya dengan muka merah. Ia berusaha meronta dengan sepenuh tenaga namun gagal untuk melepaskan diri dari cengkeraman Oh Kengkiau. Sambil tertawa dingin Kengkiau mengancam, Apakah kau minta ku banting mampus dirimu mendadak? Pekbi melompat maju, Bentaknya lepaskan dia kau pun ingin coba ejek Kengkiau sambil membawa pekset mengelilingi Arna satu kali. Dalam keadaan begini, Pekbi tak berani turun tangan dengan gegabah. Melihat semua itu, Diam-diam dia gelisah sekali. Ia menengok ke sana dengan harapan si Nona berbaju biru itu akan memberi kisikan kepadanya Kera menolong. Siapa tahu Nona berbaju biru itu tetap tunduk kepala dan asik berpikir seperti seorang pendeta yang sedang bersemadi, Seakan-akan kejadian itu sama sekali tak diketahuinya. Akhirnya Pekbi tak tahan, Teriaknya, Biar nonamu menghadapimu dia menerjang ke arah Ah Kengkiau, Pelapak tangan kanan memukul sementara tangan kiri mencengkeram dada lawan. Kengkiau tertawa dingin, Mendadak ia mengagus dengan enteng, Dengan begitu Pekbi menubruk tempat kosong. Mendadak Nona berbaju biru itu berseru, Pukul kiciap, Sodok siau im. Waktu itu Pekmoai sedang kesulitan, Mendengar seruan tersebut, Semangatnya segera berkobar, Segera ia lakukan petunjuk itu. Kengkiau terkesiap, Ia tak berani meremahkan lawan lagi, Tangan segera diangkat ke atas sambil membentak, Pergi jeritan kaget bergema, Tubuh Pekset melayang ke udara, Meluncur ke atas giam mintian. Untung saja tenaga dalam Pekset lumayan, Begitu terlepas dari tangan Oh Kengkiau, Buru-buru dia menekuk pinggang, Ketika badannya hampir menyentuh atap rumah, Tangannya segera menggeet emper rumah. Coba meleset sedikit saja niscaya batok kepalanya terbentur hancur. Melihat Kengkiau melemparkan tubuh cicinya ke udara, Tanpa terasa Pekbi menjerit kaget, Tanpa menggubris kelihayan orang, Ia menerjang maju kau pun pergi saja bentak Kengkiau. Dengan jurus yang sama dia melemparkan tubuh Pekbi ke udara. Dengan perasaan diingin Pekbi memejamkan, Metu Dao menanti kematian, Untung dari atas rumah menyambar tiba sebuah tangan yang mencengkeram tubuhnya, Terdengar Pekset mendesis, Adiku, jangan takut mencorong sinar Metu Nona berbaju biru itu, Terdengar ia berseru lantang, Hebat sekali kepandaya Nona, Kau telah memberi pelajaran kepada kedua orang Dayangkuah, Cuma hadiah kecil, Tidak seberapa jawab Kengkiau. Dia lantas bergeser mendekati Bok Jisya dan tidak memperdulikan legisi Nona berbaju biru. Sementara itu Bwe Hyang Tianqi gusar sekali karena Bok Jisya bersikap kasar padanya, Bentaknya penuh benci, Anak keparat, Kau terlalu setelah beradu kekerasan dengan Tian Keng, Tia Moh Kugwa tadi sehingga menyebabkan darah di dadanya bergolak, Ku Tian Gak tak berbicara lagi, Waktu itu dia sudah selesai bersemadi, Maka ia maju dan berkata, Nenek tua, Kalau muridmu hilang, Tak bisa kau salahkan Bok Siaw Hiap Bwe Hyang Sian Ki tertawa getir, Katanya, Ku Tian Gak, Lebih baik kau berdiri saja di situ, Jangan kau anggap sedikit kepandai omu itu bisa menakuti orang, Haha, Bagus, Kalau begitu akan ku minta pelajaran dosa Chiang yang tersohor itu telapak tangannya disilangkan di depan dada dan siap menunggu serangan Bwe Hyang Sian Ki, Gaya semacam itu adalah gerak pembukaan lohon kun aliran Siaw Lim. Jisya menjurah kepada ku Tian Gak, Katanya Chiampu harap mundur, Urusanku biarku selesaikan sendiri, Apalagi ia sudah datang mencariku, Aku tak ingin merepotkan kalan, Tunggu dulu, Tiba Tica Bwe Hyang Sian Ki berubah sikap, Aku harus memberi hajaran dulu kepada tua bangka ini, Kemudian membuat perhitungan denganmu, Dewi dapatkah Bok Jisya dan Oh Keng Piau menuntut balas secara tuntas? Bagaimana akhiran daripada cinta segi banyak antara si Nona berbaju biru, Tong Yang Ling dan lain-lain terhadap Bok Jisya?